Menurutnya angka kasus COVID-19 di Tarakan berdampak pada menurutnya permintaan paket bantuan untuk warga yang menjalankan isoman yang disalurkan Basna Tarakan melalui Kelurahan. Ketua Pelaksana Harian Basna Tarakan, Syamsi Sharman, mengatakan saat ini permintaan paket bantuan untuk warga isoman dari Kelurahan hanya 2 hingga 5 permintaan saja dalam sehari. Berbeda pada saat terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Tarakan permintaan paket bantuan untuk warga isoman dari Kelurahan bisa mencapai 10 hingga 20 permintaan dalam sehari. Berdasarkan data terakhir, sisa penerimaan tunai masih ada lebih 36 juta sementara untuk penerimaan material masih ada lebih dari 35 juta meski jumlah pemberian bantuan sudah mengurang hingga saat ini pihaknya masih membuka penerimaan bantuan tunai maupun material. Dirinya menekannya penerimaan bantuan paket sembako diperuntukkan bagi orang yang kurang mampu dan terkena dampak dari pandemi COVID-19. penerimaan bantuan masih apa ya? Nah penerimaan bantuan sebetulnya masih kita buka cuma yang bantuan sudah ya kelihatan sudah nggak ada lagi yang masuk. Ya yang lama-lama itu aja kami menghabiskan stok yang ada aja. Dan pemberian bantuannya masih sama seperti sebelumnya pak yang diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu buat orang yang terkena dampak dari pandemi. Ya betul ya pak. Oh oh. Ya. Jadi yang tadi itu hasil akhirnya ya pak yang bapak kirim? Ya itu akhirnya itu ya. Dan saat ini masih terus berjalan ya pak? Masih. Masih. Janu Riansyah melaporkan.